Ya, masa Front Pembela Islam sempat bersitegang dan nyaris ricu dengan anggota kepolisian yang mengamankan lokasi markas kepolisian daerah Jawa Barat. Selain itu, dua kelompok masa yang beraksi di depan Polda Jabar juga sempat terlibat ketegangan. Kericuhan ini terjadi saat kubu dari Front Pembela Islam yang sengaja datang ke Mapolda, Bandung untuk memberikan dukungan dan mengawal jalannya pemeriksaan terhadap Habib Rizik Syihab dihadang oleh petugas. Kericuhan semakin memanas, tak kala sejumlah anggota Front Pembela Islam menolak saat diminta untuk mundur hingga ke pintu barat markas Polda, Jawa Barat. Mereka bersikuku untuk tetap menggelar aksi di depan pintu utama atau pintu timur Mapolda. Meskipun di tempat ini telah ada aksi dari masa yang mengatasnamakan diri sebagai masyarakat Sunda yang juga melaporkan Rizik Syihab atas kasus dugaan penghinaan terhadap budaya Sunda. Kericuhan akhirnya meredah setelah polisi berhasil menggeser aksi Front Pembela Islam sehingga potensi konflik antar masa pro dan kontra bisa dihindari. Mujib Prayitno, MNC Media, Bandung, Jawa Barat.